Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi bersama aku disini Firoz Fadli Jadi guys di episode kali ini Aku bakalan kasih tau kalian Gimana sih agar kalian bisa menangani Masalah yang ada di Rockstar Game ya Nah tentunya ini merupakan sebuah masalah Yang mudah banget buat temen temen semua atasi Kalau misalnya kita lihat disini Ini merupakan sebuah masalah yang Lahir atau ada ketika kita Udah lama banget gak buka Rockstar Game launchernya seperti contoh yang Satu ini kita bakalan coba Masuk ke Rockstar Game ya Nah ini bakalan nunggu beberapa Menit ataupun bisa dibilang Beberapa detik ya Jadi tergantung dengan spek pc Ataupun ya laptop yang kalian miliki Gitu semakin bagus maka Semakin cepat pula proses dari Connecting to Rockstar Game service Kita bakalan skip video ini karena Memang agak lama ya itu kayak Sedua menitan gitu Dan nanti aku bakalan kasih lihat Lagi problem yang tadinya aku Kasih di awal video Oke guys jadi seperti yang Aku katakan di awal video ketika Aku buka Rockstar dan ini bakalan Muncul seperti ini ya Jadi disini ada tulisannya Offline mode Could not establish connection Offline Unfortunately We fail to fetch an essential asset Place dragon laser Nah salah satu hal yang Harus kalian lakukan ketika Menghadapi problem seperti ini adalah Kalian bisa langsung exit dulu Ya kan make sure kalau misalnya Rockstar itu udah Ke exit dengan sepenuhnya ya Jadi gak ada yang Yang code sama sekali Baik di apa namanya Di bawah ini Ataupun disini Aku lupa apa namanya Oke tahapan yang kedua Kalian bisa langsung Pakai cloudware aja ya Nah cloudware ini Warp Ataupun kalian bisa Kita coba VPN-VPN lain ya Yang tentunya Oh ya ini ada update-an Kita update lebih dahulu Oke kita coba Untuk update beberapa saat Nah ini nanti bakalan disuruh install lagi nih Kalau misalnya sudah selesai Nah ini install And relaunch Oke preparing to install Kita bisa nunggu aja bentar Atau ini bakalan aku skip aja dulu ya Supaya Oh ini gak lama sih Nah setelah Cloudwarenya itu sudah di Cloudwarenya ini sudah di Reinstall Ataupun di update Kita bisa langsung Ngidupin aja dulu Biar koneksi kita itu Ke private ya Ataupun ya seperti Memakai VPN gitu Dan kita bisa langsung Buka kembali Rockstar Game Launcher ya Kita bakalan lihat Apakah cara ini berhasil Atau enggak Karena ada beberapa cara lagi Yang tentunya Bisa kalian lakukan And then Ya kalian bisa langsung Lihat sendiri Disini langsung ada Updating Rockstar Game Launcher ya Ini artinya Kalau sudah seperti ini Kalian sudah bisa main GTA nya Tapi ini Diharuskan untuk Mengupdate terlebih dahulu Dan tentunya mungkin Nanti kita disuruh Relog sih Ataupun Masuk kembali ya Jadi akunnya itu Sudah ke lockout Gitu Nah Untuk teman-teman yang nanya nih Kira-kira Kenapa ya bisa jadi gini Nah Salah satunya itu Karena memang Yang pertama aku bilang tadi Ini karena kita Sudah lama banget Nggak update ya Ini jadi Proses instalasinya Setelah kita update Seperti ini Jadinya Ini kita bisa tunggu Oke As I said before Ini Teman-teman bisa langsung Lihat aja Kalau kita disuruh Login ulang Oke Ini bisa langsung Login ulang Padahal ini Aku udah Apa ya Udah lupa juga sih Passwordnya Tapi ini Kalau misalnya Kalian powerl password Bisa juga Dan teman-teman Jangan lupa Untuk Feel Auto sign in Disini Oke guys Mungkin segitu aja Video kita kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman semuanya Yang punya masalah yang sama Wabat khusus Di Rockstar Game Launcher Kalau misalnya Kalian punya masalah Di game-game Apapun itu Kalian bisa langsung Komen di kolom komentar Dan nanti kita bakalan Coba jawab Ataupun Coba kasih tau jawabannya Oke Sama aja sih sebenernya Like video ini Kalau misalnya suka Dan subscribe channel ini Kalau bermanfaat Buat teman-teman semua Don't forget to play And obey to the program Wabijilai to feed video Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh I will catch you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax